Pemerintah kota Makassar kini menyiapkan 5 truk sampah kompaktor yang akan digunakan untuk mengangkut sampah dalam jumlah yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Volume muat truk sampah kompaktor ini 3 kali lipat dari truk sampah terdahulu. Olehnya itu dengan ini diharapkan mampu mengefisienkan waktu pengangkutan sampah warga sehingga dengan demikian kota Makassar akan dapat tertata lebih baik lagi. Di tahapan awal ada 5 unit yang hadir di kota Daeng dan kecamatan yang berhasil untuk menggunakan truk ini di tahap uji coba yakni kecamatan Ujung Pandang, kecamatan Tamalate, kecamatan Wajo, kecamatan Mariso, dan kecamatan Makassar. Pejabat wali kota Makassar yang turun langsung melihat fisik kendaraan angkut sampah tersebut berharap agar pihak kecamatan dapat memanfaatkan keberadaan truk ini dan juga menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. Sementara itu, truk sampah konvensional lainnya juga menjadi perhatian orang nomor 1 di kota Makassar ini. Sembari berdiskusi dengan para camat, Prof. Rudi Jamaludin juga melihat dan mengecek kelayakan truk sampah yang sudah berjasa mengambil dan mengangkut sampah warga hingga selanjutnya dibawa ke TPA Antang. Bukan hanya para camat sebagai penanggung jawab wilayah, PJ wali kota Makassar ini juga terlihat bersuah dengan para supir sembari bertanya apa kendala juga harapan mereka. Tak lupa pula, Prof. Rudi mengedukasi supir agar bisa menjaga kendaraannya baik dari segi pemeliharaan fisik maupun juga kebersihan kendaraannya. Truk sampah kompaktor terlihat berbeda dengan truk konvensional lainnya yang juga berjejer rapi di lapangan pasar hobi Todopuli Makassar. Selain rangka mobil yang lebih besar, truk sampah kompaktor ini juga telah memiliki sistem pres yang mampu memadatkan sampah sehingga volume muat bisa jauh lebih besar. Selain itu, akan mampu mengefisienkan waktu para petugas di TPA Antang saat proses tuang sampah. Sisanya kita punya mobil ini, mau dirobot jadi mobil bus. Jadi sampai tak bangka, nanti ditulis namanya, ada kecil-kecil nanti. Dulu mobil sampah, drivernya siapa? Dia naik. Dia naik, boleh nakit terikun jadi gambar, Min? Oh jadi keluhan itu, jadi gaji honor tidak pernah terlambat dari pacamat. Lancar. Lancar ya? Saya percaya pacamat semua, ini pelayan masyarakat semua, Pak. Kalau bensin bagaimana bensin? Lancar. Lancar. Khususnya di Dampalate. Solar atau bensin? Solar atau? 11.000. Satu hari rata-rata jalan berapa kilo? Kalau saya di daerah perang tanggung ke TPA? Bentar deh, menjemput, menjemput. Keliling. Perbaikan mobil itu apa yang perlu hantar? Perbaikan mobil? Tidak sih. Pertanyaan kita ambil hander, jemakan, 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 jemakan. Apa? Tidak ada, jemakan. Hah? Tidak ada, jemakan. Jadi ini nanti mobil track ini, mobil sampah berkurang, Pak. Kalau hitungan kasar kita cuma butuh 125 mobil begini. Untuk menggantung semua ini. Yang tangkas, Pak. Mobil tangkasar kita kalau rata-rata 40 ya? 30 dikali 14 kan berarti 420. 420 mobil. 420 dibagi, ya katakanlah bagi 5, eh bagi 3 ya? 3, yang serah ukuran lebih serah 50 gitu. Karena kan. Trok konvensional sebelumnya harus menggunakan tenaga manusia untuk mencangkul sampah di dalam trok. Namun, trok kompaktor sudah memiliki program dorong yang tentunya sangat mendukung di masa pandemi ini. Kesehatan para petugas sampah juga dapat diperhatikan lagi. Di tahun mendatang direncanakan akan dilakukan penambahan trok sampah kompaktor lagi sebanyak 40 unit yang akan disebarkan ke 15 kecamatan yang ada di kota Makassar. Sementara truk sampah konvensional lainnya akan dipilah-pilih dan diubah dengan desain menarik yang akan digunakan sebagai bus pariwisata untuk lebih memperkenalkan budaya serta sejarah kota Makassar. Terima kasih telah menonton!